Pengejaran pelaku pembunuhan ibu muda, NA, 26 tahun di Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, Kalimantan Barat, akhirnya membuahkan hasil. Pelaku berhasil ditangkap pihak polisian di Ketapang pada 11 Maret 2023 lalu dan ternyata pelaku merupakan kerabat dekat korban. Tak perlu waktu lama bagi pihak Polres Kubur Raya untuk menangkap pelaku yang bernama HD, 35 tahun. HD pelaku pembunuhan NA diamankan di Ketapang, Kalimantan Barat. Pihak kepolisian mendapat informasi bahwa HD melarikan diri ke daerah Ketapang usai membunuh NA. Alhasil pengejaran pihak kepolisian membuahkan hasil pada Sabtu 11 Maret 2023, HD sukses ditangkap. Namun saat akan dibawa ke Kubur Raya, untuk proses lebih lanjut pelaku HD dihadiah hitimah panas oleh pihak kepolisian. Polisi terpaksa melumpuhkan HD karena berusaha kabur dengan modus berpura-pura ingin buang air kecil. Di jalan Trans Kalimantan, pelaku ingin buang air kecil. Di sana dia berusaha melakukan perlawanan dan melarikan diri ke hutan, sehingga tim memberikan tindakan tegas terukur kepada pelaku. Jelas Kapolres pada Senin 13 Maret 2023. AKBP Arief Hidayat menjelaskan kronologi penangkapan HD. Anggotanya berhasil melacak pelarian HD di wilayah Kecamatan Benua Kayong, Ketapang, Kalimantan Barat. HD diketahui bersembunyi di rumah kerabat untuk lari dari kejaran aparat kepolisian. Pada pukul 14 tanggal 11 kemarin, petugas berhasil mengamankan terduga pelaku saat berada di sebuah warung di Jalan Esparman, Kecamatan Benua Kayong, Ketapang, Ungkap Kapolres pada Senin 13 Maret 2023. Selanjutnya pelaku dibawa ke Polres Ketapang untuk melakukan interogasi awal. AKBP Arief Hidayat menjelaskan kronologi penangkapan HD. Di sana yang bersangkutan mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap korban N, jelas Kapolres. Pada Minggu 12 Maret 2023, petugas membawa pelaku ke Polres Kubur Raya untuk melakukan pengembangan lebih lanjut terkait kasus ini. Namun saat dalam perjalanan, pelaku berusaha kabur dengan modus berpura-pura ingin buang air kecil. Dengan terpaksa petugas pun menembaki kaki pelaku. Sekian Tribun Populer untuk saat ini. Terima kasih telah menyaksikan dan untuk Anda yang ingin mengetahui informasi lebih lanjutnya, Anda dapat menyaksikan di Youtube Tribun Pontianak. Terima kasih telah menonton!